Intro Bupati Sanggau Paulus Hadi mengapresiasi pihak-pihak yang mendukung program Kapolri yaitu pembentukan Kampung Mandiri Tangguh Nusantara Hal itu disampaikan Paulus Hadi di sela-sela peruncuran Kampung Mandiri Tangguh Nusantara di Desa Sukamulia, Kabupaten Sanggau Rabu sore Juni 2020 Dengan adanya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Desa Sukamulia, Kecamatan Parindu untuk mendukung kegiatan sektor pertanian yang tangguh tersebut Paulus Hadi mengatakan sangat menarik di situasi pandemi COVID-19 punya contoh desa yang mendapatkan bantuan baik bantuan pupuk, bibit, serta nutrisi juga bantuan pendampingan dan diharapkan sumber daya manusianya bisa mumpuni Nah tadi ada juga dari pihak lain yang sudah mendukung untuk program pertaniannya jadi ya ini menarik karena di situasi pandemi COVID-19 ini ya kita punya contoh desa yang kita harapkan kuat artinya sumber daya manusianya juga harus mumpuni nah ini pasti ya harus didorong oleh Bapak Kades selaku pimpinan di daerah ini Di sela-sela peluncuran Kampung Mandiri Tangguh Nusantara pihak perusahaan Bumi Hijau Daun memberikan bantuan berupa 1 nuspoin 2 tani dan 13 sayur mayur serta nutrisi guna mendukung program tersebut Hendrik Kisuanto, General Manager Bumi Hijau Daun mengatakan selain bantuan tersebut yang lebih penting bantuan pendampingan khusus kepada petani sampai bisa menghasilkan Kita mendukung penuh program peluncing apa namanya Kampung Mandiri Tangguh ya di Sukamulia, Kesempatan Parindu Kabupaten Sekadu ini nah kita sanggau ya kita memberikan berupa bantuan nutrisi pupuk cair organik Kuen Dua Tani dan juga Super Grow dimana nanti ini nutrisi-nutrisi ini benar-benar 100% organik terus juga kita ditambahkan dengan bibit dan juga bukan hanya kita memberikan bantuan saja kita pun akan memberikan pendampingan khusus selama templot ini berjalan sampai benar-benar bisa panen dan bisa menghasilkan dari Sanggau Dera, SPTV melaporkan